Hai panggung kering mas berbentuk nge-reli boy akankah akan berubah keadaan buang panggung kering panggung bambang bengkak goool asis-asir panggung kering eks pemain naturalisasi tim nasional Indonesia Jonny van Baukering terpaksa menjadi satpam club striptease atau tari bugil di Belanda setelah bangkrut pemain yang dinaturalisasi PSSI pada 2012 itu terpaksa menjalani pekerjaan ini karena kesulitan keuangan van Bukering kali terakhir menjadi pemain profesional pada 2013 situasi sulit ini dialami ex pemain pelita jaya tersebut karena cedera van Bukering pensi undini pada usia 28 tahun pada saat yang sama klubnya menunggak gaji dan memberi klaim tak pernah selesai hingga kini van Bukering menjadi penjaga pintu klub striptease striptease bernama Denah di kota Tilburg provinsi Braban Utara Belanda pada akhir minggu karena kesulitan ekonomi membuatnya mengambil pekerjaan di klub striptease ini demi bisa menghidupi pacar dan tiga anaknya yang masih kecil-kecil saya pindah dari surga ke neraka orang-orang tidak tahu seberapa kelamnya hidup saya saya telah kehilangan segalanya benar-benar segalanya kami harus tinggal bersama keluarga dengan uang 50 euro setara dengan 778.000 selama seminggu ujar van Bukering sudah tak punya penghasilan tetap van Bukering juga memiliki utang pada tahun 2017 sampai tahun 2021 untuk melanjutkan hidup pemain yang memiliki satu caps bersama timnas Indonesia itu selain bekerja sebagai Satpam Klub Striptease juga bekerja sebagai pelatih sepak bola amatir di Belanda selain itu ia juga bekerja selama seminggu di klinik perawatan kesehatan mental serta mengajar senam lansia di kampung halamannya Velve terkait keputusan bekerja sebagai Satpam Klub Striptease van Bukering tidak malu ini pekerjaan yang luar biasa bisa melihat wanita-wanita siapa yang tidak menginginkan hal itu ini adalah klub terbaik yang pernah merekrut saya ujar van Bukering van Bukering juga mengingatkan para pesepak bola muda untuk berhati-hati dalam menjalani karir tawaran bermain di luar negeri dengan buayan menggiurkan malah bisa menyebabur keadaan yang stabil biarlah ini menjadi peringatan bagi pesepak bola lain yang mempunyai rencana untuk memulai petualangan asing di negara istimewa pikirkan tentang uang Anda ujar pemain yang pernah tampil di ere diisi bersama PTC dan Feyenoord itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati